Intro Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto Sardiana Pertanian Serta memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya Bisa menghubungi kami secara langsung di 0271 679 3000 Atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 11 255 3000 Hari ini kita akan berikan kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya Pertama kita berikan waktunya untuk penelpon di kesempatan kali ini Kita terima Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik dengan siapa dan dari mana ini? Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Muriati di Wonosobo Ibu Muriati di Wonosobo ya Silahkan Ibu pertanyaannya Saya mau tanya daun piah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya daun piah Apa asiatnya? Dan buat obat apa saja? Penyakit apa? Dan bagaimana cara ngusumsinya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pertanyaannya banyak ya Pak Ar? Iya Apa khasiatnya buat apa saja Menangin penyakit apa saja Dan cara menggunakannya seperti apa? Terima kasih Ibu Muriati Dari Wonosobo Tadi dari awal sudah kita jelaskan Bagaimana manfaat dari daun vinahong Dan bagaimana cara mengkonsumsinya Yang pertama bahwa daun vinahong Itu bisa digunakan Kalau kita kena luka Baik itu luka tekanan Baik itu luka goresan Baik itu luka bakar Begitu kita ada luka Disitu ada daun vinahong Daun vinahong itu kita remas-remas Lalu kita taruh di tempat yang luka Insya Allah 2 jam itu sudah pumpet Dan itu rasanya tidak Misalkan kena api Ataupun yang lain Itu nanti tidak perih Seperti itu Dan itu rasanya anyap Terus yang kedua Bisa digunakan sebagai obat batuk Baik itu batuk berdahak Batuk kering Karena sifat daripada daun vinahong Ini adalah antibakteri Sehingga bakteri yang masuk Itu akan tertekan oleh daun vinahong Terus bisa juga digunakan Sebagai penyakit setruk Setruk juga bisa Diobati dengan vinahong ini Bisa kalau kita saryawan Biasanya kalau saryawan itu Kita juga cari tomat Tomat itu juga sebagai obat saryawan juga Manjur Namun untuk daun vinahong ini Akan juga mudah untuk Mengobati saryawan Dengan cara kita remas Kita mamah Kalau gitu kita kunyah Terus nanti dibiarkan mungkin Sepuluh menit Di dalam mulut kita Kemudian kita ambil Insya Allah saryawan itu Akan cepat Sembuh Bisa dengan adanya Mah Tipes Itu bisa diobati dengan Daun vinahong juga Mungkin nanti juga Ada Ginjal Itu bisa dengan Mengkonsumsi daun vinahong Itu bisa Insya Allah sembuh Bagaimana cara mengkonsumsinya Itu yang pertama Itu bisa dengan cara direbus Dengan merebus Sepuluh lembar daun vinahong Kita Kasih air Dua liter Kurang lebih Nanti jadi satu liter Kita Apa Kita sampai Dingin Nanti baru kita Minum Biasanya untuk penyakit Penyakit yang Penyakit yang Kayak Tipes Kayak Mah Kayak Diabet Terus Saryawan Dan misalkan Stroke Itu bisa Satu kali Ataupun Satu hari Tiga kali dalam Meminumnya Seperti itu Bisa juga Ditumis Dikukus Dan juga Bisa dikeringkan Dikeringkan ini Kalau memang Itu Akan dijadikan Obat yang Terus menerus Bisa dimasukkan Dalam Kapsul Itu sangat Gampang sekali Dan Ini adalah Obat Sangat Manjur Yang itu Mudah Sekali Didapatkan Di Apa Di Lahan-lahan Kita Terutama Di pagar-pagar Kita Kalau memang Itu Masih Slow Ataupun Longgar Itu kita Bisa tanam Dahun Binahong Di sana Seperti itu Ibu Muriati Sangat mudah Gampang Dan Sebagai Obat yang Manjur Untuk tubuh kita Demikian Untuk Ibu Muriati Di Wurna Somboh Semoga Bisa Dipahami Dan Ini Ada Pertanyaan Juga Pak Har Dari Pak Rio Di Kota Padang Beliau Menanyakan Apakah Don Binahong Bisa Untuk Obat Kencing Berbusah Dan Bagaimana Meraci Obatnya Pak Rio Yang Ada Di Kota Padang Kencing Berbusah Itu Disebabkan Karena Gangguan Ginjal Sehingga Kencingnya Itu Tidak Normal Dan Karena Tidak Normal Akhirnya Berbusah Apakah Daun Binahong Ini Bisa Digunakan Untuk Mengobati Itu Tentunya Sangat Bisa Sekali Dengan Cara Sangat Mudah Sekali Dengan Sepuluh Lembar Daun Binahong Kita Rebus Kita Dua Gelas Dijikan Satu Gelas Kita Minum Setiap Hari Pagi Siang Dan Malang Menjelam Tidur Setiap Hari Insya Allah Dalam Satu Bulan Itu Kencing Berbusa Akan Segera Bisa Teratasi Demikian Untuk Pak Riu Di Kota Padang Dan kita Nanti Masih Berikan Waktunya Untuk Para Pemirsa Yang Akan Bertanya Bisa Menghubungi Kami Di 0271 679 3000 Tondilain SMS Dan WA Di 08 11 255 3000 Baik Pak Har Kita tadi Di awal Sudah banyak Sekali Mendapatkan Informasi Terkait dengan Penanaman Bibitnya Kemudian Perawatannya Sudah Lantas Ketika Kita Mau Menanam Satu Sama Lain Untuk Tanaman Binahong Baiknya Ditanam Jarak Berapa Ini Pak Har Untuk Penanaman Daun Binahong Itu Bisa Ditanam Untuk Jarak 50 Centi Jadi Dekat Tidak Masalah Semakin Dekat Nanti Ngerembuyung Akan Semakin Banyak Yang penting Disitu Pemeliharaannya Yang Memang Harus Kita Tahu Disitu Terutama Di Pemangkasan Pemupukan Dan Kalau Nanti Ada Apa Rumput Ataupun Gulma Harus Kita Segera Cabuti Insyaallah Itu Nanti Dengan Penanaman Dengan Jarak 50 Kali 50 Itu Mampu Untuk Daun Binahong Itu Tumbuh Disitu Dan Itu Nanti Akan Berkembang Secara Bagus Berarti Bisa Apa ya Pak Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Juga Betul Jadi Nanti Tidak Saling Bertumpukan Itu Ya Nanti Daunnya Pasti Bertumpukan Ya Karena Itu Nanti Akan Menjalar Kemana Mana Hanya Aja Nanti Akan Mencari Sendiri Tanaman Itu Seperti Itu Apakah Ini Juga Memerlukan Intensitas Cahaya Yang Besar Untuk Pencahaya Tentunya Bisa Itu Pencahayaan Secara Penuh Itu Akan Dibutuhkan Karena Apa Dengan Pencahayaan Yang Penuh Penih Pertumbuhan Ini Akan Lancar Dan Pastinya Akan Tambah Sehat Untuk Tanaman Ya Baik Kita Terima Kembali Pak Har Untuk Para Pemirsa Yang Mau Bertanya Secara Langsung Di 0271 679 3000 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dan Dari Mana Ibu Sri Dipasitan Silahkan Ibu Sri Pertanyaannya Assalamualaikum Pak Har Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Sri Pak Har Ini Di Luar Tema Ya Silahkan Ini Caranya Membasmi Apa namanya Kejowak Itu bagaimana Pak Har Ya Gitu aja Pak Har Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Terima kasih Bu Sri Yang selalu Menyimak Mitra Tani Ini Dari Pak Citan Untuk Kejowak Itu Memang Sering Sekali Inggap Di rumah Rumah Kita Kenapa Di rumah Kita Banyak Kejowak Tentunya Itu Karena Rumah Kita Tidak Bersih Tentunya Harus Kita Bersihkan Dengan Menggunakan Pembersih Ataupun Bagaimana Rumah Kita Itu Jadi Bersih Sehingga Kejowak Tidak Inggap Disitu Terus Bagaimana Cara Mengatasinya Agar Kejowak Itu Tidak Inggap Disitu Biasanya Pak Obat Kejowak Itu Kan Kimia Bagaimana Cara Mengusirnya Agar Kejowak Itu Tidak Datang Lagi Ke rumah Tentunya Kalau Kita Itu Sebetulnya Punya Apa Ibu Si Apa Namanya Si Durian Kulitnya Durian Itu Ditaruh Disitu Nanti Tidak Hanya Kejowak Kejowak Lubang 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 Ada Disitu Nanti Disawurkan Disitu Dengan Tambah Mungkin Ramuan Satu Itu Adalah Kayu Manis Kayu Manis Yang Itu Nanti Dibubuk Disitu Terus Nanti Dicampurkan Dengan Bubuk Lombok Itu Nanti Disawurkan Di tempat Yang Kejowak Ada Disitu Nanti Kejowak Akan Lari Terpirip Sangat Mudah Sekali Busri Ternyata Ada Racikan Dari Tanaman Untuk Mengusir Kejowak Bisa Dimanfaatkan Dari Tanaman Lombok Kulit Durian Dan Kayu Manis Demikian Untuk Ibu Seri Di Pacitan Kita Terima Kembali Penelpon Di 0271 679 3000 Halo Assalamualaikum Ya Dengan Siapa Dan Dari Mana Ini Dari Kalimantan Ya Dengan Dari Dengan Bapak Siapa Dengan Syait Abdurrahman Aljabar Ya Silahkan Bapak Iya Pak Pertanyaannya Itu Begini Pertanyaannya Itu Kebunan Yang Dinamakan Binah Ong Seperti Apa Ya Ya Soalnya Disini Itu Kan Kita Kan Orang Saya Kurang Paham Ya Ya Pak Alhamdulillah Kita kan Suku Dayak Pak Saya Mau Olat Ya Sudah Pak Kalau kita Boleh Tahu Yang Namanya Daun Binah Hong Itu Seperti Apa Ciri Daun Dan Batang Seperti Apa Baik Sudah Bisa Ditangkap Pertanyaan Dari Pak Said Oke Terima kasih Ya Baik Baik Pertanyaan terkena Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Har Tanya terkena dengan Karakteristik Tanaman Binahong Itu Seperti Apa Barangkali kita Juga punya Gambar ya Pak Untuk para pemirsa Mungkin bisa Lebih detail Untuk Supaya Melihat Dan Mendefinisikan Tanaman Binahong Seperti Apa Inilah Untuk Daun Binahong Jadi Daun Binahong Itu Adalah Tanaman Yang Merambat Mudah Ditanam Di dataran Tinggi Ataupun Dataran Rendah Ada Dua Varietas Disitu Ada Daun Binahong Yang Berwarna Hijau Dan Daun Binahong Berwarna Ataupun Binahong Merah Dengan Ciri-ciri Daunnya Agak Bulat Menyirip Dan Untuk Panjangnya Kurang Lebih Antara 4-10 Dengan Lebar 3-7 cm Daunnya Adalah Lunak Empok Dan Kadar airnya Juga Banyak Dari Situ Dari Batangnya Itu bisa Dipangkas Dan Dipangkas Itu Nanti Ada Akarnya Yang bisa Digunakan Untuk Pembibitan 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 Bisa Melalui Dari Stek Ataupun Dengan Bijinya Ini adalah Pembibitannya Seperti itu Inilah Daun Binahong Seperti ini Dan ini Banyak Tumbuh Baik itu Di Pulau Jawa Di Sumatera Di Kalimantan Itu juga Banyak sekali Asal kita Jeli Untuk Melihat itu Dan Biasanya Daun ini Perambat liar Di pagar-pagar Di kebun Itu juga Banyak Yang jelas Ini adalah Daun Merambat Dan mudah Ditemukan Di sekitar Kita Nah inilah Pak Said Kita lihat Daunnya Seperti Ini Itu ya Kurang lebih Semoga bisa Memberikan gambaran Untuk Pak Said Ada yang warnanya Hijau Ada yang warnanya Merah Dan dari daunnya Bentuknya mirip hati Itu ya Pak Mirip hati Dan Tumbuhnya Merambat Ini Pak Said Semoga nanti Bisa Dilihat Di kondisi Mungkin di kebunnya Mungkin sudah ada Karena ini termasuk Tanaman yang mudah Tumbuh dimanapun Gitu ya Baik Demikian untuk Pak Said Di Kalimantan Barat Baik Pak Har Ini tadi kan kita juga Sudah membicarakan Terkait dengan penanamannya Jarak tanaman juga Dan lantas Umur berapa Kira-kira Tanaman binahong ini Untuk hasilnya Sudah maksimal Untuk kita Konsumsi Untuk tanaman binahong Ataupun daun binahong Ini bisa dipanen Itu kurang lebih Dari kita menanam Itu 6 bulan Mulai 6 bulan Itu segar-segarnya Bagus-bagusnya Itu baru kita Panen disitu Dari hasil panen itu Terserah mau Kita langsung Kita konsumsi Sebagai Obat yang artinya Bisa nanti Kisah keringkan Kita Agaknya kita Geling-giling Jadi Remuk Jadi itu Nanti bisa Dimasukkan Dalam kapsul Ataupun nanti Direbus Dijadikan air Dan itu bisa Diminum Ataupun dikonsumsi Sehari-hari Seperti itu 6 bulan Kurang lebih ya Pak Har 6 bulan Jadi 6 bulan Kesana Kurang lebih Nanti 1 tahun Itu kita Permajaan lagi 1 tahun Untuk permajaannya Ya bisa Yang Untuk Yang bagus-bagusnya Itu antara 6 bulan Sampai 1 tahun Yang sebetulnya Sampai 2 tahun pun Masih Bisa Seperti itu Asal Lahan di sekitar itu Subur Insya Allah Antara 1 sampai 2 tahun Tanaman ini Masih bisa Hidup Kurang lebih Bisa 2 tahun Bertahannya Nanti setelah itu Bisa dilakukan Permajaan lagi Dengan menggunakan Bibit yang sudah Sekitar umur 2 tahun Nanti juga Masih bisa ya Pak Masih bisa Asal itu Jangan ambil Yang memang Sudah tua Itu kan nanti Ada permajaan Dimana yang Harus kita Tahu Dan kita lihat Untuk Si Batangnya Itu yang bagus Baru Nanti kita Pangkas Baru kita Masukkan dalam Gelas tadi Kurang lebih 1 minggu Atau masukkan dalam Apa Untuk direndam Di situ Nanti ada akarnya Baru nanti kita Masukkan lagi Kalau itu Wah saya Nggak mau Dengan ribet Pakai Rendaman itu Langsung aja Kalau itu ada tunahnya Langsung masukkan Kedalam media Tanam Insya Allah itu juga Bisa langsung tumbuh Luar biasa Dari tanaman Bindah Hong ini Pak Har Mudah Ditanam Mudah perawatan Hasiatnya Luar biasa Banyak ya Pak Har Baik tidak terasa Pak Har Hampir satu jam Kita membersamai Pemirsa Dalam acara Mitra Tani Kali ini Sudah membahas Terkait daun Bindah Hong Untuk hari ini Pak Har Semoga pemirsa Bisa paham Dan tentu Bisa mempraktekan Di rumah ya Pak Har Dan barangkali Ada kesimpulan Atau mungkin Sharing semangat Untuk para pemirsa Pak Har Untuk utamanya Di dunia pertanian Sahabatku Mitra Tani Dimanapun Anda berada Kita sudah Mengetahui Pada saat ini Bagaimana Kasiatnya Bagaimana Mudahnya Bertanam Daun Bindah Hong Secara Organik Secara Alami Dan itu Bisa Dimanfaatkan Buat Tubuh kita Buat Orang di sekitar Kita Maka dari itu Marilah Kita selalu Berinovasi Kita selalu Bertanam Demi Kesehatan Tubuh kita Dan juga Tidak Merusak Alam Di sekitar kita Maka dari itu Sahabatku Mitra Tani Kita terus Untuk selalu Menanam Tanaman Yang ada Di sekitar kita Agar alam Ini tetap Lestari Ya Baik Terima kasih Pak Har Untuk ilmunya Dan sharing semangatnya Untuk kita semua Semoga kita nanti bisa bertemu Di lain kesempatan Amin Untuk Membudidarakan tanaman-tanaman Yang lain Pak Har Coba memiliki nilai ekonomis juga Untuk kita Dan memberikan manfaat Yang banyak Bagi kita Baik Terima kasih Pak Har Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Saudara ke pemirsa MTA TV Dimanapun Anda berada Demikian tadi Program Mitra Tani Untuk edisi kali ini Kami mengucapkan terima kasih Untuk partisipasinya Serta mohon maaf Apabila ada pertanyaan Dari para pemirsa Yang belum sempat Kami bacakan Serta jangan lupa Untuk selalu menerapkan Protokol kesehatan Sebagai bentuk ihtiar kita Di masa pandemi COVID-19 Akhirnya Saya Wahid Arifuddin Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!